Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bahas ringan-ringan yang satu soal suspensi yang satu lagi soal rem sama ini masih review oliwin jadi penulis sekarang pakai oli yang menulis beli dengan harga Rp24.000 per liter Hai dibanding dengan harga Rp70.000 bm1 Hai tiga hari kedua ini masih halus Hai weh APG nya 25,8 ya rendah sekali ya berarti tambah lagi satu review review opo jenengnya eh tak riset aja biar lebih lebih objektif misalnya kemarin dipakainya pelan-pelan bojengkan karena nggak telat yaudis pakai semi-grading Hai jadi Hai empat aja ya penulis sekarang lagi bagai PRF turbo Hai pakai PRF turbo ini eh terakhir karena is habis sama sekali wis terlalu sering coba-coba percobaan dipanasi dibakar Hai cuma tinggal 4 tetes dosisnya satu tetes per liter jadi Hai agak dikit agak kurang sedikit Hai yang pertama penulis rasakan saya tenaga berkurang Hai tapi kemarin kok akselerasinya mantap makanya nanti mau akselerasi lagi Hai yang jelas sekarang sentahkan bawah sudah nggak kerasa Hai sesuatu yang ironi karena Hai sebelumnya sentahkannya mantap ya Hai jadi walau pakai Pertalite penulis bisa dibilang 100% Pertalite sekarang Hai tarikannya kan sudah jauh lebih mantap semenjak intek luarnya penulis kecilkan Hai pakai kumparan tapi penulis kecilkan gini efeknya sekarang hilang ya kalau biasanya nyentak-nyentak gitu sekarang jadi kayak sebelum dikecilkan jadi tenaga hilang banyaknya hai 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 maka kayak gini nih loh loh kayak gini nih yang pelan-pelan gitu Oh pelan-pelan kayak gini akselerasi pelan-pelan kayak gini biasanya gas harus hati-hati sekarang Aduh pelan-pelan kayak nanti penulis 0100 lihat tenaganya berapa lah hai 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 penggegas harus sampai dalam baru keluar tenaganya Hai jadi peral turbo jelek yang oliwin oliwin ini sampai sekarang masih lumayan Hai teh konsumsi ban pakar itu punnya hai 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 59 km ya masih pendek lah ya hai 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 masih alus lah dibanding ketika BMWan 59 km mulai siakin nanti kalau sudah 100 juga masih termasuk alus wes itu aja review oli dan additive bensinnya aduh gak nak tarikan ya padahal sebelumnya mantep ayamnya dibiarkan ke jalan ayam apa itu kok kakinya juga ada bulu-bulu tebal eh apa apa sih ayamnya sembuh lah yang berikutnya soal rem aja dulu jadi sekarang menulis sudah pakai rem depan sudah merk federal juga cuma beda beberapa hari ya eh beberapa minggu penulis baru tahu bahwa ternyata rem depan butuh ganti kaki kampas juga ya penulis ganti penulis ganti merek federal eh ternyata di tempat tempat gantinya itu jualan juga ya lumayan bagus juga tapi ya relatif ya penulis cuma lihat dari sisi fisiknya gak begitu jauh beda dari yang federal jadi jadi gila-gila pepesan ada kuningannya nada kuningannya wah antre scoopy dia bisa sempat berhenti atau enggak ya kalau sempat banter loh begini ya banter bisa itu cuma ketinggalan dua motor dari motor penulis wanter pisang scoopy nih banter skis banter pisang wanter fungsi scoopy nih cuma ketinggalan tadi kecepatan 85 ketinggalan dua motor sip sip tapi ya ano ya terbukti ya tenaga motor ini turun drastis berapa tadi mau sampai gerbang tadi baru bisa baru bisa apa 100 ya parah parah itu parah ya mestinya bukan pengaruh olivin karena olivinnya sudah dipakai kemarin sudah dipakai cukup lama efek oli gak pernah seperti ini efek maksudnya gak bisa gak delay-nya lama efek oli itu delay-nya gak begitu lama efek apa jenisnya terkurangnya tenaga itu biasanya langsung 5 km itu fix ya wah gak enak sudah enak ini gak mau enak pulas gak enak pulas sudah anu ya sudah langsung ketahuan ya apa jenisnya efek pengaruhnya terhadap tenaga begitu hari pertama jadi langsung ketahuan nah ini efeknya sudah pakai PRL gerukul ini hilang kapes tenaga ini sudah fix kecewa jadi PRF turbo dipakai untuk Pertamax dan Pertalite sama-sama mengurangi performa motor penulis motor penulis 100% standar ditambah pro kapasitor ditambah modifikasi saluran intik luar yang beda lagi adalah tanpa serime ganti federal ganti federal itu lebih ngeslong daripada bawa aneh jadi kalau tidak direm dia lebih nelunyur km per liter saja penulis tidak pernah dapat cerendah ini nanti tidak berhenti saja km per liter para pol yang tadi sampai 25,6 penulis juga target selama ini tidak pernah serendah itu masih yang anak yang bawa pun tidak pernah turunnya drastis kelihatan tidak 32,2 ya naik sedikit karena penulis berhenti jadi ya disini hasilnya pakai PRF turun tarikan berkurang motor makin boros tadi kan kebut-kebutan ah yang kemarin kebut-kebutan masih bisa 47 masih bisa 47 paling rendah 44 kalau kondisi ya kondisi berkendara kayak gini bahkan waktu eco-riding itu bisa sampai 60 lebih dari 60 padahal ya penulis lakukan dua kali awes lah balik ke rem lagi jadi remnya sekarang depan belakang melunyur ya harusnya sih performa nambah tapi ya gara-gara pakai PRF berbuk performa malah turun wes jadi iya intinya dari tiga bahasan penulis puas ini habis kebutan oliwin masih halus oliwin masih enak padahal tadi 0100 desktop speed masih halus masih gak ngencer ya ini kesannya ya kalau bicara dari tahu dari mana lebih encer guys jelaskan yang seles ini ini gak seperti ketika pakai BMW enggak seperti kekhawatiran ketika pakai mobil super ya mobil super itu dipakai hari pertama kan cross encer ya hari kedua makin terasa nah ini penulis sudah pakai di hari kedua eh kekentalannya masih lumayan bagus tadi padahal baru ngebut jadi oli win lebih bagus daripada mobil super lebih bagus dari meseran super karena ya sekarang ya tadi penulis kebut-kebutan sekarang penulis jalan kalem masih irit eh sorry kak irit masih alus masih alus ini kalau iritnya angka gini kan jadi naik lagi ini masih 35 padahal kemarin kalau dipakai bawa kaki ini walau sebelumnya naiknya sudah 44 ini masih 35 tak ketok enggak entah lawis nanti aja kalau lawis kantor siat lihat sampai kantor dapat berapa jadi additif wind bagus ya penulis susah bandingkan antara additif wind dengan PM1 tapi additifnya wind rasanya bagus terus bahan olinya juga bagus karena habis dipakai geber-geberan masih tetap terjaga kekentalannya mungkin ini oli bakal lama penulis pakai oli federal sekarang sudah matching antara depan dan belakang tapi tentu ya kalau hujan-hujan penulis juga harus hati-hati karena sepertinya kalau dingin cepat hilang kemampuannya jadi kalau basah ini bakal selama 2-3 detik enggak ada enggak ada gigitannya untuk remnya itu yang harus hati-hati terus yang bahasan berikutnya adalah bahasan suspensi jadi penulis biasanya pakai setelan satu dumper satu ganjal per sekarang sudah pakai 2 jadi apa makin keras iya apa makin enggak nyaman sebaliknya jadi sekarang malah penulis merasa lebih nyaman lebih nyaman aneh ya diperkeras kok bisa lebih nyaman kok bisa per lebih keras malah lebih nyaman ya ini apa ya ada hubungannya dengan teori resonansi teori amplifikasi jadi jadi kondisi jalan itu sangat mempengaruhi ukuran per yang ideal jadi jalan yang kita tempuh ini jadi jalan yang kita tempuh ini mempengaruhi misal jalan yang kayak gini ya sekarang jauh lebih gak enak gini ya dari suaranya penulis aja kan mesinannya bisa ketahuan ya suaranya penulis bergonjang-gonjang karena untuk kondisi jalan barusan ukuran pernya terlalu keras tapi yang tadi jalan yang apa kecepatan cukup tinggi lebih nyaman walau jalannya agak bergelombang kan lebih nyaman walau pernya lebih keras tapi lebih nyaman kenapa sampai ada kayak gitu ya yang jalan sini lebih enak merempuk yang jalan sini lebih enak per keras ya itu tadi resonansi per itu cuma bisa nyaman untuk tingkat kekerasan per tertentu itu untuk bisa nyaman untuk kecepatan tertentu juga jadi kalau ini jalan yang ini yang agak gak rata kayak gini gelombangnya cukup cukup apa jenangnya cukup rapat itu cocoknya yang lebih empuk karena ya sifat ayunannya per itu akan bisa meredam getaran lebih baik kalau pernya empuk sementara yang jalan jalan tadi yang jalan kencang tadi termasuk jalan peton juga itu karena dilalui kecepatan tinggi kalau terlalu empuk getarannya itu malah banyak karena ban itu ngayunnya ngayunnya jadi membuat apa yang diterima tubuh itu jauh lebih tinggi jadi apa ya namanya ukuran per yang pas itu gak cuma tergantung dari berat rider tapi juga kondisi jalan yang dilalui kalau jalannya mulus ya gak akan bisa beda tapi kalau ya seperti penulis ini lewat jalan yang kondisi gak mulusnya bisa variasi ada yang apa gelombangnya rapat rapat ada yang gelombangnya gak rapat nah itu pemilihan suspensi ukuran per jadi beda-beda ya tentu ada limit ada limit dimana terlalu lumpuh gak nyaman kok bisa terlalu lumpuh gak nyaman karena mentok suspensinya jadi mentok apalagi kalau desain suspensinya adalah desain suspensi merk jepang suspensi yang hambatannya cuma satu arah yang dihambat ketika baliknya itu makin cepat pendek suspensinya makanya ada beberapa tukang skok yang dibuat ngeselong panang-ampatani terus disuruh nyopanang gini jalan makadam wah enak coba jalan kencang ngeri gitu modifikasi yang cuma cocok untuk jalan makadam kalau jalan kencang rahaya kalau terlalu lumpuh ya itu resikonya sering mentok kalau sudah mentok rasanya jadi keras kalau terlalu keras juga gitu kalau terlalu keras maka jalan kecepatan tinggi pun kita akan dipental-pental dipental-pental jadi ya harus pas sama satu lagi kalau motor medik mungkin memperhatikan ya jalan yang penulis lewati ini kadang buat suara penulis pengacu gitu ya apa pinggangnya gak lo mas kan wistu enggak karena penulis sudah ganjel stopernya ya ada yang pilih lepas baut stoper tapi penulis milih ganjel di ganjel stopernya nyaman suspensi ini lengan ayunya mirip motor lagi tarik di retro disesuaikan gak ada lagi sentakan-sentakan mendadak jadi kalau stoper itu dibiarkan orisinil ketika perubahan permukaan jalan itu apa terlalu besar maka yang terjadi adalah suspensinya nyentak karena selama apa ayunan jalannya gak banyak dia ngayunya nyimpen ke mesin mesinnya yang bergerak nyung 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 nah begitu apa ayunan jalannya besar nyentak wist langsung jodoh pinggang sakit berengnya swing arm lakernya swing arm cepat rusak suspensinya cepat rusak bodi-bodi bagian belakang cepat pocak lampu belakang cepat mati bodi belakang geder filter yang ukurannya segeden-geden itu jadi anuh loyo jadi gampang mentul-mentul kayak gitu jadi kalau ada yang tanya loh kan pabrikan jepang itu insinyur pintar serba hebat gak mungkin melakukan kesalahan fatal seperti itu ya delo'n dewey mereka nyobanya dimana mereka nyobanya gak di indonesia bro mereka itu nyobanya di ya jepang sana jalan jepang sana ya jangan bandingkan dengan jalan yang penulis lewati kayak gini yang kadang jedak nah ini loh ini jeduk 1 km lebih kayak gini ini mau dibandingkan dengan jalan di jepang ya matuh bro matuh mas ayawis lah itu aja intinya ya pakai suspensi itu harus menyesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing mungkin penulis rekomendasi DBS tapi penulis juga rekomendasi kan untuk dipasang damper secukupnya sesuai selera sesuai kebutuhan terus ini lihat angkanya sih ya apa jenengi angkanya 40,2 40,2 ini angka yang buruk ya setelah modifikasi karena sebelumnya kalau penulis nyantai jalannya DBSR dapat 44 lah minim ini tadi gak ngebut-kebutan Eko Riding jalan 50,60 50,60 yang sebelumnya dengan mudah setelah diget gue gitu ya bisa dapat 46 sekarang 40 WSFIX PRR Turbo bikin poros dan bikin tenaga berkurang sudah begitu saja terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh